Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih. Jajaran Forkopimda, Sekde, Asisten, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mendengarkan bersama pidato Presiden terkait meningkatnya virus COVID-19 varian baru Omikron secara virtual di ruang XJT Jajar Kompleks Pendopo Kebumian, Senin 7 Februari 2022. Dalam pidato tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan meningkatnya virus COVID-19 perlu diwaspadai, apalagi adanya varian baru virus Omikron. Tren kasus virus Omikron dunia, kasus barunya masih sangat tinggi sekali. Tingkat rawatnya masih pada posisi di bawah varian Delta. Belajar dari negara lain, Presiden ingin menangani varian Omikron di negara Indonesia agar bisa menggunakan manajemen yang lebih baik daripada penanganan varian virus Delta. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan, tren kasus Omikron di Indonesia saat ini 93 persen kasus ada di Jawa dan Bali. Namun, untuk tingkat rawatnya masih rendah. Tingkat kematiannya juga masih rendah. Presiden menghimbau agar mempersiapkan penanganan dengan baik apabila sewaktu-waktu terjadi gelombang virus Omikron. Untuk pasien OTG dan gejala ringan, agar melakukan isolasi terpusat atau isoter. Presiden juga mengingatkan untuk yang gejala berat agar isolasi di rumah sakit. Presiden mengatakan karakter kasus virus Omikron yang meninggal dunia sebesar 69 persen karena belum vaksin lengkap. Vaksin menjadi kunci untuk penanganan varian Omikron agar dapat menekan angka kematian. Untuk itu, percepatan vaksinasi khusus lansia dan meningkatkan kembali protokol kesehatan perlu diterapkan agar terhindar dari virus Omikron. Dari Kebumen, tim Liputan Ratih TV memberitakan.